Pasca operasi tangkap tangan hakim Mahkamah Konstitusi Patrialis Akbar oleh KPK, banyak pihak menilai ada yang salah dalam tubuh Lembaga Penjaga Konstitusi negara yang dibentuk pada tahun 2003 ini. Salah satunya datang dari mantan Ketua Lembaga Pengawas Kekuasaan Kehakiman, Suparman Manzuki. Suparman menilai MK seharusnya berbenah dan mengevaluasi permasalahan yang ada. Kalau saya misalnya hakim dan banyak hakim mengatakan tidak keberatan sedikit pun untuk diawasin. Jadi buat saya itu eksius yang defense, saya ketua MK defensif, gak usah defensif lah negara ini butuh pemenahan. Saya katakan tadi sekarang justru waktunya bagi internal Mahkamah Konstitusi menginspirasi, membuat langkah-langkah besar bagi perubahan di lembaganya sendiri. Saya tadi mengusulkan, bikinlah tim krisis center. Sebab ini krisis besar, dua kali loh, dalam jarang waktu, gue belum sampai tiga tahun. Desakan serupa disuarakan anggota Komisi 3 DPR, Saiful Bahri Rurai. Menurut Saiful, Presiden harus mengambil langkah strategis untuk menyelamatkan MK. Untuk melakukan perubahan-perubahan secara struktural dan kultural terhadap lembaga-lembaga peradilan yang sangat mulia fungsinya seperti MK. Kalau ini tidak dilaksanakan, ini sekali lagi adalah sama dengan pengkhianatan terhadap konstitusi. Berkaca dari kasus tertangkapnya dua hakim MK, Akil Muhtar dan Pak Realis Akbar. Desakan agar Mahkamah Konstitusi kembali diawasi oleh Komisi Judisial pun semakin menguat. Oki Irmanita, Konipasifika, KompasTV, Jakarta.